Korea Utara kembali meluncurkan proyektil pada pekan ini. Sikap Korea Utara ini bertentangan dengan pernyataan sejumlah pejabat Korea Utara yang menginginkan adanya pembicaraan damai lanjutan dengan Amerika Serikat. Situasi bertambah rumit di saat Amerika Serikat membalas aksi Korea Utara dengan ikut meluncurkan rudal balistik dari pangkalan militer Van der Berg di California. Tidak tercapainya kesepakatan dalam beberapa pertemuan sebelumnya antara Amerika Serikat dan Korea Utara membuat ketidakpastian stabilitas di kawasan. Pasalnya, upaya denukerisasi yang diharapkan dapat segera terwujud di semenanjung Korea belum jelas muaranya. Terlebih, tidak ada niat dari Korea Utara untuk menghentikan segala bentuk aktivitas uji coba militer. Hal ini terlihat dari aktivitas peluncuran proyektil yang masih dilakukan. Hal ini tentu bertolak belakang dengan keinginan dari Amerika Serikat yang menginginkan penghentian seluruh uji coba senjata seperti rudal, proyektil, dan tentunya senjata nuklir. Upaya Korea Utara untuk kembali memulai pebicaraan damai dengan Amerika Serikat dinilai setengah hati karena hingga pekan ini masih terpantau meluncurkan proyektil. Militer Korea Selatan dan Penjaga Pantai Jepang mengungkapkan Korea Utara kembali meluncurkan proyektil pada Rabu 2 Oktober 2019. Kepala Staff Gabungan Korea Selatan, JCS, mengatakan Korea Utara menembakkan proyektil tidak dikenal pada hari Rabu pagi dari sekitar Wonsan di Provinsi Kangwon Tenggara menuju Laut Ketimur. Sementara Penjaga Pantai Jepang mengungkapkan dalam sebuah pernyataan bahwa Korea Utara telah meluncurkan sesuatu yang tampak seperti rudal dan mendesak setiap kapal untuk memperhatikan informasi lebih lanjut dan tidak mendekati puing-puing rudal tersebut. Peluncuran proyektil itu adalah yang kesembilan kalinya dilakukan oleh Korea Utara sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bertemu di zona demiliterisasi yang dijaga ketat antara kedua Korea pada Juni lalu. Tidak hanya itu, Korea Utara juga menembakkan rudal balistik tipe baru yang diluncurkan dari kapal selam dari laut lepas pantainya pada hari Rabu lalu. Hal ini diklaim untuk menahan ancaman eksternal dan memperkuat pertahanan. Ketegangan kembali memuncak ketika Amerika Serikat seakan membalas dengan juga meluncurkan rudal balistik yang dilakukan dari pangkalan Angkatan Udara di hari yang sama dengan aksi provokatif Korea Utara. Rudal ini terbang sejauh 6.750 km melintasi samudera Pasifik ke wilayah Kepulauan Marshall. Diungkapkan oleh pejabat militer Amerika Serikat bahwa hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa nuklir Amerika Serikat kuat, fleksibel, dan siap serta dirancang secara tepat untuk mencegah ancaman abad 21 serta meyakinkan para sekutu. Sebelumnya, keinginan perundingan damai disampaikan oleh Korea Utara melalui perwakilan tetap Korea Utara untuk PBB yang berharap Amerika Serikat dan Korea Utara akan mengadakan pembicaraan tingkat kerja dalam waktu dekat. Amerika Serikat dan Korea Utara belum kembali memulai pembicaraan pasca beberapa kali pertemuan yang dilakukan kedua negara yang berakhir tanpa kesepakatan. Pertemuan terakhir antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di zona demilitarisasi beberapa bulan lalu juga tidak menghasilkan persetujuan. Walaupun pertemuan tersebut dinilai sebagai langkah baik bagi kedua negara dan juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Wakil perwakilan tetap Korea Utara untuk PBB, Kim In-ryong, dalam sebuah pernyataan mengungkapkan Korea Utara berharap bahwa pembicaraan tingkat kerja antara Amerika Serikat dan Korea Utara akan berlangsung secepatnya. Ia juga mendekankan bagaimanapun bahwa ia tidak memiliki prospek atau jadwal konkret untuk pembicaraan yang diharapkan tersebut. Sementara itu, sebelumnya Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Kim Song menyuruhkan realisasi dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Trump dan Jong-un setelah pertemuan pertama mereka di Singapura pada Juni 2018 diikuti dengan pertemuan di Vietnam pada bulan Februari lalu dan dilanjutkan dengan pertemuan di zona perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan empat bulan berikutnya. Kedua pemimpin itu setuju untuk membina hubungan baru dan bekerja menuju denukularisasi semenanjung Korea. Korea Utara telah menyatakan bersedia memulai kembali perundingan pada akhir September lalu mengirimkan surat ke Gedung Putih untuk mengundang Donald Trump berkunjung ke Pyongyang. Namun, Washington perlu mengadopsi pendekatan baru dan mempertimbangkan beberapa hal. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan pekan lalu bahwa pertemuan pada bulan September tidak mungkin dilaksanakan meskipun ia menambahkan bahwa Washington siap untuk bertemu dan percaya pertemuan itu penting untuk dilakukan. Sementara itu, satu pekan sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa pertemuan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dengan dirinya bisa diwujudkan. Jika ini benar terjadi, maka akan menjadi pertemuan keempat bagi kedua kepala negara yang semula kerap saling melemparkan kecaman itu. Komentar itu dilontarkan Trump jelang dimulainya sindang umum PBB di New York, meski Trump tidak merinci rencana konkret dari pertemuan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.